Intro Pembangunan pulau reklama sisakan terus menuai kontroversi Setelah keberadaannya tidak memenuhi regulasi maupun uji kelayakan Seperti amdal sebagai dasar izin pembangunan Bahkan pembangunan pulau reklama si pun menuai konflik antara Pemprov DKI Jakarta Dan juga pemerintah pusat pada waktu lalu Seakan memperjelas adanya ketidakberesan dalam rencana pembangunan ini Namun pada tanggal 26 September 2018 Gubernur DKI Jakarta Riz Baswedan di Balai Kota Memutuskan untuk stop reklamasi dan menghentikan pembangunan 13 pulau di Tuluk Jakarta Seperti apa manfaat dan imbasnya yang diberikan dari stopnya reklamasi Saksikan fakta dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang Saya mengirimkan pesan kepada semua Anda berhubungan dengan Anies Baswedan yang akan memegang aturan Bila Anda mau berusaha di Jakarta, ini ada aturan saya lindungi Nah saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan karena janjikan pagi Apapun lah konsumen di Indonesia ini Kalau akan mengadu pelaku usaha tinggal mengikuti aja Usaha yang gak mau diselesaikan sekitar konsumen Ya maka berhenti lah persidangannya Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta Bisa saya umumkan hari ini Bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan Reklamasi bagian dari sejarah Tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta Wilayah yang sudah terlanjur jadi Yang sudah selesai menjadi pulau Akan ditata mengikuti ketentuan yang ada Tetapi seperti yang kita janjikan Ketika Pilkada kemarin Bahwa reklamasi dihentikan hari ini kita tuntaskan Ketiga sebelas pulau tersebut adalah Pulau A, Pulau B, dan Pulau E Yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah Pulau I, J, dan K Yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Pulau M Yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Gerida Yuda Pulau O, dan F Oleh PT Jakarta Propertindo Pulau P, dan Q Izinnya dipegang oleh K.E.K. Marunda, Jakarta Pulau H, PT Taman Harapan Indah Dan Pulau I, PT Jaladri Kartika Paksi Keseluruhannya Dihentikan Panis, Panis satu pak Penegasan saja Kita sudah mengalami beberapa tahun perpanjangan Soal hak izin prinsip Tapi apakah ini artinya sudah jalan terakhir Dan tidak ada lagi renegosiasi bahasa kita Yang kemudian bisa diberikan kepada developer Artinya sudah habis jalan untuk reklamasi Reklamasi selesai Kita tidak Berencana meneruskan Seluruh 13 pulau ini Dicabut izinnya Kita tidak akan lagi berbicara soal renegosiasi Perpanjangan izin dan lain-lain Semua selesai ya pak? Enggak, semuanya sudah Dan semua Apa, semua surat-surat izinnya sudah dicabut Sehingga mereka tidak bisa melakukan reklamasi lagi Berhenti sampai disini Dan Kita Pastikan Bahwa Semua yang sudah terlanjur jadi Akan dipakai Manfaat untuk publik yang sebanyak-banyaknya Dan sesuai ketentuan hukum yang ada Begitu teman-teman sekalian Kita sudah dengarkan tadi Penjelasan dari pak gubernur Jelas padat sekali bahwa memang Reklamasi yang sudah Mimpi-mimpikan bertahun-tahun Sudah berjalan Dan diperpanjang Mungkin sampai kurang lebih 4 kali ini Selesai sampai disini Kita akan lihat sebenarnya Perincian dari proses Yang dipimpin oleh pak gubernur Anies langsung Apalagi dengan badan koordinasi Yang selama ini kemudian mendapatkan kritikan Dan masukkan juga Tentang bagaimana kemudian Mengalami atau Menghadapi masalah reklamasi di Teluk Jakarta Kita akan lihat Apa yang ada di sana? Aku belum tahu Tapi timku ada di luar Oke berarti ketemu di Di lokasi Di Muara Oke nanti aku kabarin Tempat yang ku jalan-jalan Jam 10 kita ketemu ya Oke Pak gubernur Apa kabar? Apa kabar pak? Alhamdulillah Kita ikuti ya pak ya Kemarin sudah ketahuan pers Dengan ketegasan Dan kemudian Saya Minta penegasan lagi Bahwa reklamasi Silah berhenti Bagaimana pak Setelah bertahun-tahun Mengikuti perkembangan reklamasi Lalu kemudian Ini harus juga Bertemu dengan warga Apa yang mau disampaikan Sebenarnya semua warga? Nah ketika kita Ketemu warga Kita menjelaskan bahwa Insyaallah Kegiatan mereka Untuk melaut Untuk kegiatan semua Terkait melayan Akan lebih leluasa Karena salah satu kendala Yang mereka alami Saya mendengar keluhannya Dari mereka Adalah sulit lagi Untuk mendapatkan ikan Sesudah ada kegiatan reklamasi Nah nanti harapannya Kedepan juga Termasuk penataannya Kawasan-kawasan sini Kita atas dengan baik Sehingga rumah mereka Menjadi rumah yang Baik, bersih, rapi Dan arena ini Menjadi juga Bisa dimanfaatkan Untuk umum Ini salah satu pemandangan Yang tidak bisa Dikisahkan ya Pak Anies ya Kita lihat disini Lalu kemudian Bayangkan dengan Gedung-gedung yang sangat mewah Itu sebabnya Saya sampaikan kemarin Bahwa Jakarta ini harus Terasa sebagai milik semua Jakarta bukan Bukan hanya milik sebagian Dan itu membutuhkan Langkah-langkah Kebijakan Salah satunya Seperti saya sampaikan tadi Pantai kita ini sekarang Sudah tidak bisa diakses oleh Masyarakat Betul Dan ada pemukiman-pemukiman Juga yang disini Yang sebenarnya Ini kalau kita kelola Lagi ada revitalisasi Maka ini bisa terbuka Nah Pak Anies sudah bilang Saya siap kok Kalau ada gugatan hukum dan lain-lain Kenapa sih Pak siap sekali Ya karena kita yakin Menjalankannya sesuai dengan Semua ketentuan Jadi Ya jadi begini Ketika Reklamasi ini pertama kali Izin-izin itu mulai dikeluarkan Ya 2012 Itu kemudian Di 2014 ada pembaruan Dan lain-lain Betul Saya perhatikan Ini Prosesnya Sudah benar Dari 4 kali perpanjangan itu Tidak ada yang benar Pak Prosesnya benar-benar satu Tuh badannya enggak ada Badannya enggak ada Padahal Perpres 52 Tahun 95 Mewajibkan harus ada badan Oke Karena itu saya bikin badan dulu Kornasi itu ya Oke Cuman kita ini kan terbiasa Kalau badan itu mengeluarkan izin Kita lupa Badan itu memang bisa Mengeluarkan izin Sekaligus bisa mencabut Izin Izin lah Iya lah Nah Oke Ini Nah saya Sebagai pemegang amanat Perlindungan terkuat saya adalah Prosedur Bila saya mengikuti prosedur Maka saya aman Bila saya tidak mengikuti prosedur Maka saya tidak aman Lulusan apapun lah Oke Nah Jadi kemudian Saya bentuk badannya Dan badan ini saya beri tugas Melakukan review Iya Atas seluruh Perizinan yang pernah dikeluarkan Dari review itu Mereka kembali Satu laporan secara fisik Iya Secara fisik Empat sudah dilaksanakan Betul Separuh belum jadi Betul Polo C itu belum jadi Polo C ya Iya Kemudian 13 lainnya Itu sudah mengajukan A, B, C, D Tapi belum pernah melaksanakan Lulusan Kita review Apa problemnya Satu Amdalnya belum ada Berarti dikasih waktu Harus melakukan amdal Iya Dengan tengkat waktu Itu tidak dilaksanakan Oke Iya Kemudian mereka harus memberikan Studi tentang dari mana Akan mendapatkan tanahnya Itu ada Ada kewajiban yang mereka melakukan itu Ada waktunya Tidak dilaksanakan Ini contoh Dari situ semua Tidak mereka laksanakan Maka Karena Anda tidak melaksanakan Kami cabut izinnya Itu yang saya kerjakan Kenapa Manis memilih mencabut Daripada menunggu Sampai izin prinsip itu Expired Atau tidak lagi Bisa diperpanjang Begitu mereka Sudah diberikan waktu Kan sempat diperpanjang Berkali-kali Berkali Terus berperpanjang lagi Cukup Sudah That's it Selesai Jadi Kalau sekarang ada yang Mau tanya kenapa cabut Nih lihat Kewajibannya apa Pelaksanaannya apa Tidak dilaksanakan Saya cabut Saya derhana sekali Jadi Mereka yang dulu mengira Membentuk badan itu Akan meneruskan Saya sudah sampaikan Itu mengkritik Imajinasinya sendiri Oke Dan sekarang saya buktikan Dan kenapa saya Yakin untuk berhadapan Dengan Tuntutan Karena saya lakukan Ini semua Mengikuti Prosedur Oke Dan aparatur kita Yang terlibat semuanya Mereka melakukan review Dinasib takarya Tata ruang Kemudian Semuanya Yang aset Yang biru hukum Semuanya terlibat Jadi Insya Allah Tidak ada salah Di sini Yang serba salahnya Pak Anies Mungkin Sebagai gubernur ya Dibilang Ini karena hanya Memenuhi janji kampanye Jadi memenuhi janji kampanye Salah Bukan salah Ya itu nyinyir aja Bukan salah Lu bener Saya Misalnya begini Saya mengatakan Saya akan membangun rumah susun Ya lalu saya Panggil birokrasi Saya Sampaikan Ini visi saya Ini prosedurnya Kerjakan Saya punya janji Saya akan Menghentikan reklamasi Ini visinya Ambil Lihat prosedurnya Jalankan Terjalan ke sana Bukan Jadi Kalau punya janji itu Jalankan sesuai prosedur Laksanakan Itu bukan salah Oke 13 pulau dihentikan Kok Ada satu pulau yang Nggak dihentikan Ini pulau N Kenapa Pertanyaannya Pak Anies Bisa jawab Pak Anies Jadi semua tempat Yang sekarang Mengikuti prosedur Kan kita bukan selera Ini kan bukan seleranya gubernur Ini teruskan Ini tidak Bukan Jadi bakor yang kemarin Laporan yang Bapak tunjukkan itu Itu ada penjelasan Kenapa pulau ini Setiap pulau Jadi Betul Jadi kewajibannya apa Yang kewajibannya dijalankan Silahkan Bukan silahkan diteruskan Tidak diteruskan Oke Tapi Selalu akan kita manfaatkan Misalnya pulau C Pulau C itu baru jalan separuh Betul Rencananya Dua kali lipat Kita hentikan Karena janji saya menghentikan Kita hentikan Jadi semua dihentikan Tetapi yang sudah jadi Dimanfaatkan Nah Kelola manfaatnya seperti apa Itu Pak Anies Kan langsung diandu temprov nih Nanti kita akan susun Namanya Rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Oke Nah RZ WPPPK Namanya Oke Itu nanti kita akan Buatkan perdanya Dulu saya sudah tarik perda itu Untuk direvisi Sekarang sedang belum proses revisi Kemudian Di antara itu Saya akan siapkan pergup dulu Oke Sampai perdanya jadi Pergup inilah nanti akan Mengatur Tata ruang disitu Jalannya lewat mana Mana yang jadi taman Mana yang menjadi tempat tinggal Ada perkantoran Nah disitulah diatur nanti Dengan diatur itu Baru kemudian Orang-orang yang Bekerja disana Membangun sesuai Dengan aturan kita Dan hampir pasti 50% lebih dari Dari pulau-pulau ini Kan jadi Fasilitas umum 50% lebih 50% atau 50% lebih Pak? 50% lebih 50% lebih akan jadi Fasilitas umum Fasos Fasos Ini yang sempat Yang sempat diperpanjang selama Empat kali ini Tidak Kemudian Lanjut Karena dihentikan Artinya apa Kok bisa kemarin Empat kali berpanjang Berarti ada yang dipenuhi? Anda lihat kemarin Sebagian dari pencabutan itu Tidak pakai pergub loh Sebagian dari pencabutan Tidak pakai pergub? Tidak pakai pergub Pakainya surat Artinya Dulu mereka dapat izin Pakai surat gubernur Saya mencabut surat gubernur Jadi betapa Tata kelola kemarin itu Penyangkut ini Ada yang diizinkan pakai pergub Ada yang diizinkan pakai surat Surat Karena itu saya mencabut surat Nanti biarkan para auditor Para pemeriksa Mereview itu semua Dan Pak Anis siap ya Beberkan semua Itu sebabnya Kenapa saya bikin badan dulu Yang bisa memberi izin Dan mencabut izin ya Pak? Ya, mereview Tetap izinnya di saya Tapi ketika saya tanya Atas dasar apa saya mencabut Atas dasar review dari badan Atas dasar apa saya Misalnya memberikan Sesuatu atas dasar Itulah perkembangan Nah, disini Perlindungan Terkuat bagi siapapun Berada pemerintahan Adalah ikut prosedur Apa nilai investasi Yang paling Pak Anis Tonjolkan? Jadi begini Misalnya nilai yang paling tonjol Yang kepastian hukum Oke Siapapun yang mau berinvestasi Itu ingin kepastian hukum Ya Nah, saya mengirimkan pesan Kepada semua Anda berhubungan dengan Anis Baswedan Yang akan memegang aturan Dan itu artinya Bila Anda Berusaha di Jakarta Mengikuti aturan Saya lindungi Oke Dan bila Anda Tidak mengikuti aturan Maka saya akan Tegakkan aturan Oke Yang saya hadirkan Lewat keputusan ini adalah Kepastian hukum Oke Dan kepastian hukum apa? Penataan ruang Iya Jadi bagi para pengembang Justru lebih senang sekarang Tapi oke Keadilan yang diberikan juga Kepada para pengembang Yang sudah membangun rumah susun Dan lain-lain Nah, itulah yang kemarin Saya sampaikan juga Saya menyadari Bahwa sebagian dari mereka Itu sudah Memberikan Barang-barang sebagai Kontribusi ya Kewajiban Kewajiban mereka Ada yang membuat rumah susun Ada yang membuat Jalan layang Macem-macem Nah, itu saya akan Panggil Appraisal Iya Untuk menilai Asetnya berapa Itu dicatat Nanti ketika mereka Melakukan kegiatan Di tempat lain Iya Kan usaha mereka Masih jalan terus Betul Dan kemudian mereka Memiliki tanggung jawab Yang harus diberikan Kepada pemprov Ini boleh dihitung Boleh dihitung Karena itu kita nilai harganya Oke Kita juga tidak Itulah kepastian hukum Oke Jadi mereka juga tahu Mereka tidak kehilangan Uang dengan sudah Kan mereka bangun rusun Iya Rusunnya Mau dicatat atas nama siapa Atas nama kita Kita harus diserahkan Iya Kalau berhasil diserahkan Atas dasar apa Penyerahan yang terjadi Harus atas dasar Kegiatan pembangunan Oke Nah, nanti Di kemudian hari Mereka bikin pembangunan Silahkan dihitung Tapi tidak dihitung Sebagai reklamasi Karena memang mereka Tidak ada urusan Yang reklamasi Jadi ada nilai keadilan juga Tapi bayangkan juga Reklamasinya belum dijalankan Kontribusinya sudah Ya pasti sudah ada izin pak Itulah Jadi Saya rapikan ini Oke Dan saya ingin pesankan pada semuanya Saya tidak berencana mengecilkan yang besar Oke Tapi saya berencana membesarkan yang kecil Yang besar silahkan besar Tapi yang kecil-kecil ini ada disini Saya ingin mereka besar juga Saya ingin mereka merasakan pantai Yang membuat mereka hidupnya sejahtera juga Yang besar Teruslah makin besar Dan tariklah semuanya Oke Ikuti aturan hukum Ikuti aturan pemerintah Yang kecil Kita berikan rangsang Untuk mereka tumbuh Siapkan infrastruktur Jangan sampai Pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya Untuk kelas menangkan atas semua Pak Khalil Ya Apa yang mau disampaikan Ke Pak Gubernur Alhamdulillah Ada pertanyaan apa Kesempatan nih Kami sebagai Nelayan Kelompok nelayan ya Kelompok nelayan Dari wakil komunitas Nelayan tradisional KMT Dan juga Mewakili masyarakat Banyak mudah-mudahan Setelahnya Reklamasi ini Stop Stop Ya Bagaimana tanggung jawabnya Tanggung jawab terhadap Langkah selanjutnya Untuk Sangan sampai Masyarakat nelayan ini Mengalami-mengalami Penderitaan Selama lima tahun Baik Dari 2013 Sampai 2018 Sampai 2018 Karena imbas dari reklamasi Sudah Oke Pak Ani silahkan Pak Ya Jadi Justru itulah Dengan ini dihentikan Paling tidak kegiatan sekarang Itu bisa lebih baik Dibandingkan ketika dulu Ada proses Betul ya Pak Kalir Dan Tapi ke depan Kita ingin duduk sama-sama kok Kita ingin duduk sama-sama Kita tidak ingin Seperti orang yang paling tahu Atas solusi semua masalah Kenapa saya bentuk tim pesisir Yang berisi Dari mulai ahli hukum Ahli tata ruang Sampai dengan Ahli kelautan Supaya Mereka nanti bisa ngobrol Siapa sih pihaknya yang akan terlibat Saya akan bentuk Saya akan lakukan ini Sebagai proses empat pihak Terima kasih Pak Kalir Terima kasih Bapak yang sudah Di sini kita juga Setelah ini Bapak Lanjut lagi ya Pak Masih ada beberapa tempat yang Di Kunjungi lagi Tapi Sejauh ini Bapak sudah lihat Kondisinya ternyata ya Masih seperti ini saja Belok Jakarta Tidak ada Waktu lagi Tidak ada keputusan lain lagi Selain kemudian Membenahi ini semua Menjadi kenyataan Pak Anis terima kasih banyak Pak Thank you Selamat menikmati waktunya Dan analisanya Dan perasaannya juga Kepada tim Fakta Kita akan temukan fakta berikutnya Fakta akan bertanya kepada Anggota DPRD Yang kemudian akan menanggapi Penghentian Reklamasi Yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Apa kabar Bang Hai Bang Mestari Barus Gubernur DKI Anis Baswedan Resmi menghentikan Dan mencabut izin Dari 13 pulau Reklamasi Ya Mendengar itu Apa yang ditangkap Dari Kebijakan ini Dari keputusan ini Ya saya kira Itu hal yang biasa saja Dan tidak istimewa Kalau menurut saya Oke Dalam Rata pemerintahan kita Memang khususnya Terkait dengan Reklamasi ini kan Izin itu Sebagaimana diisratkan Pada Perpres 52 itu Memang ada di Kewenangan Gubernur Untuk menerbihkan Perizinan Nah yang perlu Yang menjadi pertanyaan Di saya adalah Kewenangan diberikan itu Bukan tanpa batas Nah ketika Seluruh Persyaratan Terpenuhi Ya Sebetulnya tidak boleh Ada alasan untuk Menghentikan Tidak memberi izin Dan sebagainya Nah ini berpotensi Kemudian nanti Ada Dari unsur Masyarakat juga Yang akan Memprotes Tindakan Gubernur yang Seperti itu Oke Karena bukan Kewenangan penuh Gitu Tetapi ketika Semua aspek legalnya Sudah terpenuhi Tidak ada jalan Untuk tidak menyetujui Dan tidak memberi izin Maksudnya Bang Besari Subjektifitas dari Penghentian dan Pencabutan izin Sangat dirasakan Ya saya kira gitu Jadi kan tujuannya adalah Kalau kita lihat Memenuhi yang paling Mencuat ke publik Apa Kan untuk Memenuhi janji kampanye Oke Ya kan gitu kan Nah saya kira dalam Memutuskan sesuatu itu Jangan Tergopok-gopok Jangan karena janji kampanye Kalau nanti kita Bicara janji kampanye Dulu janji kampanye Kan ada juga yang Mengatakan akan Memberikan rumah DP 0% Rumah tapak Oke Nah ketika dia Tidak bisa dilakukan Karena tidak ada Kesesuai yang berundang-undangan Maka bisa kemudian Dibuat kebijakan baru Yang mendekati itu Oke Nah ini yang mungkin Kurang dipikirkan oleh Seorang gubernur Bang Besari kan yakin betul Bahwa semua persyaratan Dalam melakukan Reklamasi Turuk Jakarta Sudah dipenuhi Oleh pihak pengembang Dan lain-lain Tapi apa yang dihasilkan Oleh badan koordinasi Apa yang disampaikan Pak Anies dalam Konferensi persnya Mengatakan bahkan Hal kecil pun Meskipun belum di breakdown Ya mungkin pada DPRD akan di breakdown Meski padahal Bahkan hal terkecil pun Tidak dipenuhi Persyaratan-persyaratan Yang harusnya dipenuhi Pada saat Mereka memiliki izin Perpanjangan Proyek reklamasi Apakah kemudian dengan adanya Gubernur baru Maka seluruh pergub yang lama Dibatalkan Kan tidak Kan itu dia Nah apakah dengan adanya Gubernur baru SK Gubernur lama Semuanya wajib batal Tidak Nah ini Tidak mungkin Masih kan harus dikaji Harus di analisa Pembatalkan tidak Semudah itu Apakah kemudian Kajiannya sudah komprehensif Bahwa itu menyatakan Dengan gamblang Bahwa reklamasi Bukan masa depan Jakarta Atas dasar apa Kan gitu Ya Kalau kajian sepihak Karena ada janji kampanye Ya boleh-boleh saja Maka siapa yang akan Terjun ke Politisasi itu Ya Gubernur sendiri Dalam Dalam konferensi Persyaratan Ada beberapa dasar Hukum pencabutan 13 izin Dari 17 pulau yang sudah ada 5 sudah ada Tapi 13 disabut Nah ini Ada beberapa keputusan Bubernur Soal pemberian izin Pulau FHI Kemudian ada juga Pelaksanaan reklamasi Pulau K Kemudian ada juga Pulau P dan Q Semua ini sudah dipenuhi Semuanya dicabut Ini ada 8 surat Dengan memenuhi 13 pulau Yang kemudian Dicabut izinnya Masalah yang paling nyata Itu pulau N Sudah mau jadi kok Enggak diperlakukan Apa-apa Pulau Pulau N N Milik pulau N Milik siapa tuh Pak Pelindu Pelindu Tidak diapa-apakan Itu kan ada di Wilayah hukum DKI juga Oke Ada yang saya katakan tadi Sepihak Kajiannya tidak komprehensif Kemudian keputusannya Saya kira ini Tidak Mewakili Dari Apa yang Disiratkan dalam Peraturan perudahan undangan kita Dan juga Kebutuhan masyarakat Jakarta Nah ketika ada Pengembang dengan program Pekerjasama yang dilakukan Dengan Pemprov DKI Kemudian Memfasilitasi itu Nah kenapa Dipatalkan Asal jangan ini Sekedar Hanya untuk Membuktikan sebagai Janji kampanye Yang saya kira Itu tidak tepat Gitu loh Oke Atau lagi Mungkin ingin Menggantikan dengan Pengelola lainnya Atau apa Gitu lah Oke Pesan ya Ini kan memang Dekatan politik ya Jadi sensitif Segala kebijakan Pasti agak sensitif Yang dirasakan oleh Masyarakat Apalagi Teluk Jakarta ini Sudah menggemahnya Itu luar biasa Sampai ke Singapur Dan lain-lain Wah kita akan Bersatu bergabung Dan lain-lain Tapi bagaimana pesannya Ketika kemudian Satu mimpi dari Jakarta Saat ini Tidak jadi Sudah dihentikan Karena dianggap Tidak sesuai Dengan masa depan Jakarta Ya Sekira Butuh Lebih banyak pendapat Lebih butuh Yang disatukan Oke Untuk kemudian Menyimpulkan Bahwa Ada satu kegiatan Yang dianggap Tidak menjadi Masa depan Jakarta Itu dulu Oke Ya Jadi Saya kira Itu pernyataan Yang menurut saya Prematur Oke Dan perlu dikaji Lebih mendalam Apa iya Seperti itu Karena Tidak satu Negara maju pun Di muka bumi ini Yang tidak melakukan itu Oke Nah kemudian Berikutnya adalah Masyarakat Jakarta Tentu Ingin juga Merasakan Seperti apa Nikmatnya Punya Pantai wisata Yang terkata Api Sehingga Tidak mesti Jauh-jauh Bawa uang banyak Pergi ke Negara lain Ya Ya Negara kita Katanya Adalah negara bahari Dimana seluruh masyarakat Dituntut Untuk Cinta laut Uang masuk ke laut Bayar kok Di DKI ini Tapi gak ada Kepedulian pemerintah Disitu Oke Justru para pengembang Saya bukan berpihak ya Justru para pengembang Berhasil kita tekan Untuk memberikan 10% dari pantainya Dikontribusikan Kepada masyarakat Jakarta So Kalau ada yang menghalangi 10% kali Seluruh Luas Lingkat Panjang Lingkaran 13 pulau lainnya Siapa sebetulnya Yang sedang menjauhkan Masyarakat Dari laut Baik Bapak Mustari Terima kasih Sudah memberikan Analisanya Informasinya Datanya Kita ingat Bagaimana hasil Rembuk-urun Rembuk juga Nanti kalau bertemu Mudah-mudahan ada Kita bisa lihat Sebenarnya Apa yang lebih baik Tidak kemudian Hanya Membuat orang Jadi bingung Setiap Berganti rezim Berganti pulang kebijakan Kita akan temukan fakta berikutnya Pemirsa Fakta Akan menanyakan Pasca Keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk menghentikan Atau stop reklamasi Dan mencabut semua Isin prinsip bangunannya Bagaimana kemudian Pihak-pihak Yang pasti Sudah merasa Dirugikan Halo Mas Randy Apa kabar Mas Randy Mas Randy adalah Perwakilan dari pembeli Ini pembeli langsung Ini pembeli-pembeli Yang sudah Melunasi Ada ya Sudah melunasi Ada berapa klien Yang dipegang oleh Mas Randy Waktu itu Saya pegang Sepuluh 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 Tapi ada yang satu Beli dua rumah Ada yang beli Tiga Pembeli ini Menyasalnya Untuk membeli rumah kantor Atau rumah pemukim Rumah mungkin Rumah mungkin Kita sempat lihat ya Pada saat penyegelan itu Ada Memang Permisahan Antara rumah Kantor Atau rukan Dan juga Kemudian rumah pemukiman Dan ini semua Disagel Disagel Mas Randy Mendengar Keputusan Gubernur Bagaimana tanggapan Saya lihat Keputusan Berupa Baru di clear Dari Pak Anies Bahwa Mencabut Menghentikan Tiga izin Tiga belas Pulau Izin reklamasi Disisakan Empat pulau Pulau C Pulau D Pulau G Dan pulau N Kenapa disisakan Karena empat pulau ini Sudah terbangun Dan ya menurut Pernyataan Yang saya lihat Di media masa juga Bahwa Pak Anies ini Empat pulau yang sudah dibangun ini Untuk pentingan Masyarakat Nah ini yang kita belum tahu Pentingan masyarakat seperti apa Karena ini kan Sudah jadi Dan sudah Diperjual belikan Dan sudah ada konsumennya juga Dan Pernyataan Pak Anies juga Menyebutkan Bahwa Menunggu Perda Perda Zonasi dan tata ruangnya Perda RT RW Nah kalau Zonasi ini berubah Ini akan terjadi Jolak juga konsumen Apabila dia Yang rumah yang dia sudah beli itu Dijadikan public area Ya Otomatis akan Minta Penggantian Boleh tahu tidak sebelumnya Mas Randy Berapa sih sebenarnya Dari 10 Klien Yang Mas Randy pegang Ada berapa Rumah Atau penurukan yang dibeli Ya total Kurang lebih 12 12 Unit rumah Boleh tahu Nilai besar ini berapa Ya kurang lebih 36 miliar lah 36 miliar Berarti satunya mungkin Sekitar 4 sampai 5 M Iya Kalau developer Kalau keadaannya misalnya Developer Menyerahkan itu ke Pemprov Karena merasa waktu itu Waktu bangun Sudah mengatong izin Bagaimana Wah itu ya Mungkin akan Dipertimbangkan lagi Ya tetap akan Diajukan upaya hukum Karena kan Kita sudah melakukan prestasi Akan tetapi Kontra prestasi dari Developer Belum dilakukan kan Karena Belum jadi rumahnya Kayakinannya Mas Randy Bagaimana ini akan Berjalan Setelah stop Reklamasi terjadi Ya sejauh ini kan Semua berujung Diperda Karena Dulu Waktu kita Mengajukan upaya Ke BPSK Itu pun kandas Badan penyelesaian Sekitar konsumen Yang sesungguhnya Rohnya Empat pembela konsumen Apa sih suaranya pada saat itu Kas yang akhirnya Kemudian Berujung kasus hukum Padahal dia pembeli ya Punya hak Kemudian menuntut haknya Jadi Ada Ini apa Permohonan maaf Waktu itu kan Jadi Perkaranya dicabut Sudah dicabut Dan permohon maaf Dan setelah Semenjak itu Semenjak ada yang berani Memperjuangkan haknya Sudah tidak ada yang berani Tidak ada lagi Padahal punya hak Sebagai konsumen Sebagai warga negara Indonesia Betul Sudah mengeluarkan Milyaran rupiah Betul Tidak ada yang berani bicara lagi Oke Karena ini orang 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 pembisnis juga Yang Ya mereka gak ngerti hukum Mereka hanya menanyakan haknya Ya mereka takut Dengan kondisi hukum Di Indonesia Seperti ini Nah kemarin saja Di BPSK ya Cukup heran Itu kok Belum masuk persidangan Agenda pembuktian Sudah ditetapkan Tidak Bisa dilanjutkan Tidak bisa dilanjutkan Itu presiden yang buruk Pada saat itu BPSK Telah melakukan kesalahan besar Karena Ya menurut saya Sebagai praktisi hukum juga Ini BPSK Tidak punya fungsi lagi Di sini Padahal yang menurut mereka adalah Badan penyelesaian sekitar Badan penyelesaian sekitar konsumen Jadi Jadi Hanya karena alasan Bahwa pelaku usaha Tidak mau menyelesaikannya Di BPSK Lalu BPSK Menolak untuk Memeriksanya Presiden buruknya Kemudian Konsumen-konsumen Apapun lah Konsumen di Indonesia ini Kalau akan mengadu Pelaku usaha Tinggal mengikuti aja Oh saya gak mau Diselesaikan sekitar konsumen Ya maka Berhentilah persidangannya Inilah kesalahan besar Yang dilakukan oleh BPSK Kita udah adukan waktu itu Ke ombudsman Tapi ombudsman belum ada Tidak ditemukan pelanggaran Di sana Sudah satu tahun Tidak ditemukan pelanggaran Berapa bulan yang lalu Dia sempat jawab Surat kita Tidak ditemukan pelanggaran Ya kita heran Tidak ditemukan pelanggaran Lalu apa fungsi BPSK Kalau dia tidak ditemukan pelanggaran Dia tidak menyelesaikan sekitar konsumen Padahal dia badan Penyelesaian sekitar konsumen Jadi ini bukan hanya Secara material ya Ini materi juga sangat dirugikan Sangat dirugikan Tidak ada satu pihak pun Di luar kuasa hukum Mungkin Yang support Para pembeli Betul Bagaimana mas Bisa begitu Konsumen ini dihantui Takut akan potensi-potensi Dilaporkan Kriminalisasi maksudnya Betul Mereka gak mau lagi Apa Salah ngomong Kemudian ternyata itu Masuk dalam kategori Penceparan yang baik Yang kemudian Ya di polisian Saya juga heran Kok bisa diregistrasi Lapor begitu Dan dilanjutkan Orang yang tetapkan tersangka Itu yang Yang ditakuti oleh konsumen Mereka disuruh Biatiti dan sudah menyerahkan semua Mas Randy terima kasih ya Kita jadi tahu Bagaimana kemudian Perjalanan konsumen Dalam hal ini Menurut Mas Randy Adalah pihak yang Seperti ditinggalkan Dalam kegelapan Bisa dilihat ya Karena Uang miliaran rupiah Yang tidak main-main Mungkin sudah bertahun-tahun Untuk investasi Memiliki Munian mewah Ini tidak punya garansi Tidak punya pegangan Hanya menunggu dan menunggu Bahkan tidak diberikan informasi Dan dirangkul Begitu oleh pihak-pihak Yang sebenarnya harus bertanggung jawab Kita akan temukan Pihak kuasa hukum Dari pengembang Pulau Rekamasi Salah satunya adalah PT Kapuk Nagaidah Yang memiliki Beberapa pulau Misalnya pulau C D G Dan N Pasca Keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menghentikan Atau Menyetop semua Berreklamasi Namun Pulau-pulau yang Di atas namakan PT KNI ini Juga masih Akan dibicarakan lagi Bagaimana tata kelolanya Kita akan coba hubungi Kuasa hukumnya Halo Pak Kresna Halo Apa kabar? Apa kabar? Ya Baik Baik Pak Kresna ini aku cuman Cuman baca-baca artikel Pak Kresna aja nih Menanggapi soal Itu Menanggapi soal Statementnya Penghentian reklamasi Sama Pak Anies Aku cuman bacanya Di artikel-artikel aja Sama kita belum Ya Boleh ngobrol sedikit lah ya Pak Kresna ya Ada tanggapan gak? Sebenernya Per hari ini Tidak Jangan kapasitas Untuk jawab lagi Per hari ini Sudah tidak ada kapasitas Untuk menjawab Soal Reklamasi gitu Ya Kenapa tuh Pak Kresna? Tidak mewakili Oh tidak mewakili lagi Oh sudah tidak mewakili Saya Ya Per hari ini berarti setelah Bukan per hari ini sih sebenarnya Ya pokoknya Hari ini saya Tidak dalam posisi Memanggili Ya demikian adalah Memawancara kami dengan Kresna Wasedanto Kresna Wasedanto ini Pasca keputusan umur Atau kita belum tau ya Tapi paling tidak Sudah tidak menjadi lagi Pengacara atau kuasa hukum Dari PT Kapung Naga Indah Developer atau pengembang Yang saat ini Masih mempertanyakan juga Bagaimana status Pulau C dan D nya Tapi bahkan dari Informasi Pak Kresna sendiri Former lawyernya Belum memberikan siapa Kemudian yang memegang Kuasa hukum Dari PT KNI Kita akan temukan fakta berikutnya Fakta akan mendengarkan Tanggapan setelah Gubernur DKI Jakarta Bagaimana Menghentikan proyek reklamasi Bagaimana Kata Walhi Jakarta Halo Halo Mas Bagus Apa kabar Apa kabar Mas Bagus Direktur Walhi Jakarta Walhi ini kan mengawal ya Maksudnya mengawalnya sudah dari awal Apa artinya stop reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Nah stop reklamasi saat ini kan dari 17 pulau Kita tahu kemarin Gubernur telah Apa Merilis bahwa 13 pulau itu Rencana yang Dari 17 itu Dicabut Artinya Nah tentunya Ini adalah Proses yang cukup baik Selama ini Dan memang Sudah seharusnya reklamasi ini dibatalkan Baik atas nama hukum Maupun atas nama lingkungan hidup Nah akan tetapi Yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jakarta Terutama Gubernur Jakarta saat ini adalah Harus Membuat rencana strategis Sistematis Dan terukur untuk Memulihkan teluk Jakarta Dengan syarat Dilakukan secara Partisipatif Kemudian juga Transparan Dan menggunakan prinsip-prinsip Keadilan ekologis Dan haksasi manusia Kan 13 pulau ya Mas Bagus Yang kemudian dicabut izin Prinsipnya dan lain Pokoknya sudah tidak bisa Nah catatan Walhi Di pulau C Pulau D Pulau G Dan pulau N Ini akan berkembang kemana sih Idealnya bagi Walhi Nah itu belum kita Dapat pastikan Setelah bersama ya Karena memang Pemprov Jakarta kan saat ini Juga kemarin sudah Membentuk badan Nah saya kira Badan ini Fokus utamanya adalah Pertama menghentikan proses Pembangunan yang sudah berjalan Di atas Tanah reklamasi yang sudah ada Untuk kemudian dilakukan Kekajian secara lebih Bedalam Yang tadi saya bilang di awal Harus diambil alih oleh-oleh negara Karena memang ini sudah Terbukti pembangunannya Tidak Apa Tidak taat asas Prinsip-prinsipnya Tidak taat asas Terhadap lingkungan Hidup dan Dan arsasi manusia Kita tahu bahwa Dari keempat pulau saat ini Sudah ada Lingkungan dan nelayan yang terdampak Nah pemulihan ini juga Harus juga melibatkan nelayan Selama ini termiskinkan Akibat Terusakan ekosistem pesisir Di Teluk Jakarta Urusan lingkungan itu Tidak hanya bicara Kepimpinan gubur saat ini Tetapi juga Dalam rentan waktu yang lebih panjang Nah kita tahu Yang kita hadapi ini kan Sebenarnya bukan soal gubernernya Tetapi watak ekonomi Yang Apa Yang Watak ekonomi kuno Sebenarnya kan Pembangunan Model sekarang kan Pembangunan usang Yang sudah Lagi tidak dapat Kita pakai gitu Bahwa Pengerusakan lingkungan Di mereka Menjadi Atas nama ekonomi Mereka Menjadi dasar mereka Untuk melakukan perusahaan lingkungan Tentunya ini kan Pola ekonomi kuno Yang harus kita tinggalkan Nelayan gerang Dengan kondisi Teluk Jakarta Yang saat ini memang Sangat-sangat perlu Diubah begitu ya Keadaannya Kita pernah Lihat juga bagaimana data Kandungan merkuri Dari kerang-kerangnya Ada Teluk Jakarta Cukup tinggi Apakah ini yang mau kita Cari dan benahi Ini karena semuanya paralel Ya sebenarnya Pencemaran di Teluk Jakarta itu Bisa kita lihat Dari kandungan pencemaran Teluk Jakarta sendiri Dan siapa Dugaan Paling terdekat Yang menghasilkan Pencemaran-pencemaran itu Misalnya Dan itulah sebenarnya Langkah awal Nah untuk itu Terkait hal pertama Yang perlu kita dorong Setelah gubernur ini Melakukan Pencabutan 13 izin reklamasi itu Adalah Melakukan review izin Kepada seluruh Industri-industri Yang dia berpotensi Mencemari lingkungan Ini bicara nelayan berarti ya Jadi konkretnya Apa yang diharapkan Walhi adalah Benahi dulu Aturan main Jelaskan semua Dalam perda yang Kemudian akan menyusul Setelah stop reklamasi Secara gamblang Dan transparan Aturan mainnya adalah Harus memulihkan Teluk Jakarta Bukan lagi Membawa persoalan baru Terhadap Reklamasi Atau Membawa persoalan baru Di Teluk Jakarta Anda yakin Ada perubahan Di Teluk Jakarta Tanpa reklamasi? Ya Kita harus optimis Bahwa Dengan syarat ini Secara bersama-sama Dilakukan secara transparan Dan melibatkan Banyak pihak Terutama masyarakat Masyarakat dan nelayan Yang selama ini Bergantung sangat besar Terhadap sumber-sumber kehidupan Di Teluk Jakarta Kita harapkan Ada wajah-wajah dari Walhi Yang akan mengisi Ruang-ruang mediasi Ruang-ruang Diskusi Yang nantinya akan Membentuk Gambaran seperti apa Teluk Jakarta Jadi jangan sampai Kemudian nanti Seperti biasa Rakyat hanya mendengar Pepesan kosong Atau ini karena Politik saja Terima kasih mas Bagus sudah Terima kasih juga Sama-sama Dari harapannya Dan keyakinannya tadi Kita lihat ya Ada satu lagi Pihak yang juga penting Yaitu Walhi Cukup yakin bahwa Tanpa reklamasi Teluk Jakarta bisa berubah Bukan hanya berubah Mungkin lahir kembali ya Kita akan teman fakta berikutnya Jakarta Jakarta sebagai ibu kota Metropolitan Menyimpan sejuta mimpi Bagi warganya Mulai dari kaum Buruh Kaum nelayan Hingga kaum elit Berharap banyak Dari Jakarta Penutupan 13 pulau reklamasi Yang digaungkan Oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saka sebagai penempatan Janji kampanye Yang dilakukan oleh Gubernur Dengan komitmennya Namun perlu dicatat dampak Dari penghentian reklamasi ini Bagaimana Nasib para konsumen Yang sudah membeli properti Di pulau reklamasi Mengeluarkan nilai Hingga miliaran rupiah Bisa kemudian mendapatkan haknya Atau paling tidak Mendapatkan kepastian hukum Belum lagi PR atau pekerjaan rumah Yang cukup berat Untuk merevitalisasi Teluk Jakarta Setelah reklamasi Dihentikan Butuh waktu yang lama Untuk kemudian mengembalikan Teluk Jakarta Sesuai fungsi Dan manfaatnya Bagi ibu kota ini Semoga setiap kebijakan Yang diambil Oleh penguasa Dan pemegang kebijakan Bisa menjadi keputusan Yang terbaik Bagi setiap individunya Saksikan terus fakta Setiap hari Senin Bersama saya Bankis Marisang Terima kasih telah menonton!